. Klub Liga Italia, Seri A, AC9, terancam kena hukuman apabila terlibat dalam skandal judi Sandro Tonali. Sepak bola Italia saat ini memang tengah digeruduk oleh skandal judi yang mana Nicolo Fagioli dari Juventus sempat terseret kasus tersebut. Kini, Nicolo Zaniolo dan Sandro Tonali menjadi duan ama anyar yang diduga berjudi sebagaimana disampaikan oleh jurnalis ternama Italia, Fabrizio Romano, melalui X. Breaking, Nicolo Zaniolo dan Sandro Tonali tengah diinterogasi oleh pihak berwajib. Hal ini terjadi setelah keduanya diduga terlibat dalam taruhan ilegal, tweet Fabrizio Romano. Pemain Nukasel tersebut meninggalkan tempat latihan tim Nas Italia setelah berbicara kepada polisi. Fans AC9 pada awalnya senang bukan main setelah masterclass dari Giorgio Furliani dan Geoffrey Moncada membuat mereka terhindar dari kerusakan image club. Iya, dijualnya Sandro Tonali ke Nukasel United senilai 80 juta euro secara tak langsung menyelamatkan muka Rossoneri yang mana sang pemain kini juga terkena skandal. Sementara itu, pemecatan Paolo Maldini rupanya membawa dampak baik setelah sebelumnya sang legenda sempat ingin menggaet Nicolo Zaniolo ke San Siro. Seandainya Nicolo Zaniolo dan Sandro Tonali terbukti berjudi, hal ini benar-benar membuktikan secara nyata bahwa Giorgio Furliani dan Geoffrey Moncada benar-benar visioner. AC9 terancam didenda. Saat ini Zaniolo dan Tonali tengah diselidiki guna mengetahui keterlibatan mereka dan konsekuensi apa yang menanti. Akan tetapi, jurnalis bernama Felis Raimondo melaporkan bahwa Milan bisa saja terkena dampaknya apabila perwakilan hukum Milan mengetahui tentang judi tersebut. Namun, untung saja bagi fans AC9 sebab klub kesayangannya itu diklaim bakal harus membayar denda saja sebagai konsekuensi terburuknya walaupun masih harus dipantau lagi bagaimana hasil penyelidikan nanti. Terima kasih telah menonton!